Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah simulasi tentang propeller. Jadi, propeller ini bisa kita simulasikan menggunakan cradle CFD, lebih tepatnya menggunakan AC flow. Sebenarnya pada AC flow ini kita sudah disediakan default propeller ya, jadi kita tinggal input misalkan untuk dimensinya seperti apa dan RPM-nya berapa gitu ya, sehingga kita bisa dapat trust-nya. Cuma ketika kita ingin melihat propeller itu lebih detail, misalkan aliran swirling-nya seperti apa, terus kemudian nanti mungkin ada kavitasi atau mungkin distribusi tekanan di propeller-nya seperti apa, ingin lebih detail, maka kita bisa melakukannya juga untuk propeller dengan gambar yang sudah kita buat gitu ya. Langsung saja kita masuk ke preprocessor-nya untuk menyiapkan geometri dan juga mesing dan lain sebagainya. Pertama kita buat dulu project-nya ya, ini bisa disimpan di folder Anda. Ini tentu saja bebas, namanya menyesuaikan dan kita create. Oke, pada kasus ini kita akan mengimport geometri yang sudah saya siapkan. formatnya bebas, bisa dalam parasolid, step, e-gast, dan lain-lain. Kebetulan saya formatnya adalah step. Nah, jadi untuk cradle CFD ini sebenarnya kita tidak perlu mengimport domain fluidanya ya. Jadi kita hanya perlu mengimport propeller-nya saja, kemudian nanti kita buat domain fluidanya. Cuma karena kasus kita ini cukup istimewa, karena ada domain yang berputar dan ada domain yang bergerak, jadi kita harus pisahkan dulu domain berputar dan bergeraknya ya. Sebenarnya ini bisa juga dilakukan dengan membuat create parts, cuman akan bisa juga dilakukan dengan dari awal kita membuat selebung-selebung di luarnya seperti ini. Nah, ini jadi komponen satu itu adalah propeller, komponen dua itu nanti adalah selubung yang berputar ya, negatifnya, dan yang luar adalah enclosure-nya atau daerah sekitar propeller. Karena simulasi kita ini hanya fokus pada aliran fluidanya, mungkin tidak ada getaran pada propeller atau mungkin tidak ada heat transfer, mungkin kita bisa abaikan solid ini atau kita bisa delete saja ya, karena kita tidak membutuhkannya di kasus kita ini. Kita bisa beri nama yang ini, dengan double click dan klik lagi, kita beri nama misalkan rotating region gitu ya. dan yang bagian luarnya ini kita beri nama static region. Jadi yang berputar itu nanti adalah mesh-nya ya, bukan fluidanya. Karena kebetulan mesh-nya berputar dan mesh-nya itu membawa propeller, makanya dia propeller-nya yang akan berputar gitu, jadi seakan-akan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke build analysis model. Dan di sini kita akan meng-input berbagai settingan yang kita butuhkan. Pertama kita definisikan dulu materialnya ya, karena ini adalah air ya, water ya, jadi kita menggunakan liquid incompressible, ini tentunya sangat banyak pilihannya, nanti bisa disesuaikan. Kita pilih dua part ini, terus kemudian kita apply. Oke, terus kemudian register region, kita bisa register daerah-daerah yang luar ini. Misalkan sebagai inlet gitu ya, sebenarnya bisa di inlet-outlet, cuman karena solver kita ini cukup robas, jadi kita tidak perlu pisahkan inlet-outlet samping kanan sampai kiri, kita hanya perlu beri nama inlet, seperti itu aja cukup. Terus kemudian kita hide. dan untuk bagian ini, dia kan mengkoneksikan antara rotating dan static, itu sebenarnya tidak perlu kita apa-apakannya, cuman lebih baik kita beri nama juga, supaya nanti ketika kita pengen matching yang lebih detail di situ, dan sejenisnya kita bisa definisikan. kita beri nama interface gitu ya, misalkan. Ini tidak wajib sekali lagi. Dan untuk bagian terdalam ini, kita bisa select all, dan kita beri nama propeller wall, misalkan. pemberian nama ini juga tidak wajib, cuman nanti akan sangat berguna ketika kita melakukan post-processing, jadi pengambilan data ya. Untuk mengambil data pressure, trust-nya, terus torsinya, itu seperti apa ya bisa kita ambil dari service ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita definisikan kondisinya, sebelumnya kita tampilkan dulu. Nah, di sini kita bisa setting, di sini ada heat, terus misalkan, nah, yang penting di sini ada moving element, kita harus klik, jadi dia berputar. Diffusion, kita tidak perlu. Multifase, nah ini nanti penting ketika kita pengen mendefinisikan kavitasi ya, cuman mungkin di kasus ini kita tidak akan bahas ini dulu, karena nanti cukup panjang. Terus modalisasi, ini seperti yang saya singgung tadi, ada fan atau propeller, di sini kita bisa, check ya, saya sedikit jelaskan, di sini ada propeller model, jadi di sini kita bisa meng-input body shape-nya, nah, jadi ini kita bisa meng-input chord-nya, dan thickness, leading edge, dan lain sebagainya, ini kita bisa input di sini, jadi nanti kita bisa input blade shape kita, tanpa harus meng-import dari luar dalam format cat seperti kita tadi ya. Cuman ini tentunya simplified, jadi nanti kita tidak bisa lihat seperti distribusi tekanan, distribusi kavitasi, dan detail-detail lainnya. cuman ini sangat berguna ketika kita nanti misalkan pengen membuat model yang ada hole-nya, terus pengen lihat efeknya terhadap radar, atau mungkin mau untuk manuver dan lain sebagainya, ini sangat berguna karena sangat mempercepat proses desain. Cuman kita pada kasus ini tidak akan menggunakan ini ya. Balik lagi ke basic setting kita tadi, sorry, analyst type-nya, yang kita aktifkan hanya moving element aja, sepertinya sudah cukup. Oke, lanjut, basic setting, cycle ini nanti untuk menghitung total banyaknya iterasi gitu ya, atau perhitungan, semakin banyak semakin bagus, cuman semakin banyak semakin lama, kita nanti lihat saja pas simulasi seperti apa. Initial condition tidak perlu, flow boundary, nah ini kita input inlet-nya, misalkan, alirannya itu tidak diam ya, katakanlah ada aliran yang searah dengan profilernya, ke arah minus Z, kita inputkan sebagai komponen, minus, katakanlah minus 6 gitu ya, ini nggak salah aja ya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Kemudian untuk wall-nya, kita definisikan profilernya, dan disini ada berbagai macam ya, pilihannya, ada roughness-nya juga, nanti misalkan kita pengen meng-input ekivalen roughness-nya, atau konstanta roughness dan sebagainya, mungkin kita nggak akan terlalu banyak disini, kita bisa do not consider aja, dia sudah no slip, jadi sudah ada efek no slip condition, moving-nya dia mengikuti mesh-nya, karena nanti kita akan menggunakan moving-nya. oke, sepertinya sudah oke, kita set, simetri nggak perlu, periodik nggak perlu, periodik ini bisa kita gunakan, misalkan kita pengen detail sekali mesh-nya, kita bisa pangkas, kan tadi ada 3 blade, kita bisa bikin simetri 3, itu bisa kita gunakan periodik, tapi kita nggak akan pakai disini, karena cukup sederhana ya, kemudian moving element, nah ini tadi kita definisikan, di rotating region-nya, kita buat new rotating element, titik putarnya kebetulan di 0, 0, 0 ya, sesuai geometri saya, rotation axis-nya, ke sumbu Z, ini mengikuti aturan tangan kanan ya, kita bisa lihat, kita cek, dia berputar ke arah mana ya, dia seperti ini, jadi ke arah sumbu Z positif ya, semoga tidak bingung ya, tulang tangan kanan, RPM-nya ini tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, katakanlah 1.500 gitu ya, oke, kita bisa preview dulu, sudah benar harusnya, nah ini nanti akan ada petunjuk, rotasinya seperti ini ya, sudah oke, oke, kemudian yang lainnya, sepertinya sudah cukup, dan kita balik lagi ke analisis basic setting tadi, disini ada steady dan transient, jadi untuk hanya untuk perhitungan torsi, dan juga perhitungan trust, itu sudah cukup dengan steady analisis saja gitu ya, cuma nanti kita tidak bisa melihat putaran detail dari step by step, atau animasi dari putaran propellernya, nah kalau Anda ingin melihat putaran propellernya, nanti bisa menggunakan transient analisis, cuma tentunya untuk tutorial ini nanti akan terlalu panjang, mungkin kita akan bahas di tutorial lainnya, oke, sepertinya semuanya sudah define, kemudian kita buat meshnya ya, jadi mesh ini menentukan seberapa detail simulasi kita, cuma nanti semakin detail, tentunya waktu komputasinya juga akan semakin lama, meshnya terdiri dari dua tahap, dari octree dulu, nanti kita buat basicnya, membuat semacam fondasinya, kemudian nanti baru kita gunakan mesh parameter ini, untuk membuat polyhedral meshnya, jadi ini sangat rebas ya, bisa mengikuti geometri-geometri yang serumit apapun, sedetail seperti ini pun tidak ada masalah, kita langsung coba saja, menggunakan defaultnya, nah jadi dia akan mengikuti daerah yang, apa namanya, ada objeknya detail itu, dia akan kecil dan yang jauh dari detail, dia akan besar, cuma bentuknya kotak ini tidak masalah, ini cuma untuk, apa ya, building blocknya saja, cuma kita ingin mengamati juga, aliran split yang jauh, jadi kita harus, membuat, settingannya lebih uniform ya, katakanlah, maksimum dan minimumnya ini kita ubah, misalkan, 0,1, 0,1 kita cek dulu seperti ini, seperti apa, nah ini jadi lebih uniform settingannya, mungkin kita bisa kecilkan lagi, 0,05, ini tentunya menyesuaikan dengan ukuran geometrinya ya, oke, sekarang kita coba buat meshnya, disini ada layer ya, jadi ini layer itu nanti akan meng-capture daerah-daerah dengan dinding, misalkan untuk propeller kita tadi kan dinding ya, jadi meshnya akan berlayer, ini sangat berguna untuk menghitung bond dari layer, jadi misalkan nanti ada aliran yang lokal, itu akan tercapture dengan baik dengan layer ini, oke, kita coba create mesh, ini mungkin akan sedikit lama, jadi, akan saya pause dulu, mungkin beberapa menit, oke, cukup cepat ya, tidak sampai 5 menit, sudah muncul hasilnya, jadi kira-kira seperti ini, mesh yang digunakan adalah polihedral, yang mana ini adalah satu teknologi terbaru meshing ya, untuk mempercepat proses komputasi, jadi ini meshnya sangat robas untuk kasus-kasus yang seperti ini ya, oke, langsung, misalkan kita pengen lihat bagian dalam meshnya ini, kita bisa gunakan view dan gunakan rubber box, jadi rubber box itu semacam untuk memotong gitu ya, bagian meshnya, kita kira-kira aja seperti ini, kita uncheck rubber box kita tadi, nah ini kita bisa lihat mesh kita seperti apa ya, nah ini jadi, cukup oke, daerah dekat dengan dinding ini, dia akan muncul layer ini ya, seperti saya ceritakan tadi, nanti akan meng-capture detail aliran pada sekitar dinding propeller dengan baik, semakin jauh dia akan ukurannya uniform, ini akan kotak-kotak seperti ini, ini sangat-sangat ideal ya meshnya ya, jadi algoritma dari meshnya itu cukup bagus, untuk kasus-kasus yang ada detail, kemudian ada luas seperti ini, cukup kondusif, oke, setelah semuanya ter-define dengan baik, kita bisa execute, dan kita bisa oke, dia akan menghasilkan file yang sudah, yang akan digunakan nantinya untuk running, ini sudah oke, kita langsung bisa buka lagi, disini ada launch solver, jadi nanti kita punya solver, terpisah, workflow ini memang kesannya terpisah-pisah ya, prepose sendiri, solver sendiri, post-processing sendiri, cuman justru karena terpisah-pisah ini, nanti kita bisa dengan sangat mudah, bekerja secara paralel, jadi kita menyiapkan preprocessing, misalkan ada 10 case, terus nanti kita masukkan ke post-processing satu-satu, terus kita import ke nanti post-processing satu-satu, jadi kita bisa membandingkan dengan sangat cepat, tanpa harus menunggu, ini selesai dulu, baru running, baru selesai dulu, running itu akan sangat lama workflow-nya, dengan terpisah ini kita bisa bekerja, tanpa harus khawatir, nanti menunggu dulu, dan juga mengganggu running gitu ya, misalkan kita running, terus kita edit lagi yang tadi, ini tidak akan mengganggu running-nya gitu ya, kalau di software yang umum, mungkin akan mengganggu workflow-nya ya, oke, sekarang kita langsung saja register, model kita tadi ya, yang sudah kita buat, di propeller 3, tempat saya, nah ini .sph ini akan dibuat ketika tadi kita lakukan execute, langsung saja kita execute running-nya, nah ini waktu dari running ini akan ditentukan oleh jumlah prosesor yang Anda gunakan, terus banyaknya juga meshing atau octree yang kita buat tadi gitu ya, untuk estimasi waktunya kita bisa lihat di sini ada estimated time, nah ini cukup cepat sepertinya ya, cuman dia akan terus menyesuaikan, dan kira-kira 8 menit, 8 menit ini untuk 400 cycle yang sudah kita define tadi ya, cuman kita lihat di sini ketika dia relative fluctuation-nya itu sudah di bawah minus 4, dia garisnya akan menjadi garis putus-putus, jadi relative fluctuation itu menandakan akurasinya, semakin kecil nilainya dia akan semakin akurat, nah ini untuk parameter turbulent dissipation rate, terus turbulent energy sama pressure dia sudah cukup stabil, sudah cukup akurat, tinggal menunggu yang parameter 3 ini apakah dia akan turun atau tidak, jadi intinya semakin turun semakin bagus, nah ketika parameter-parameter ini tadi sudah melewati minus 4 ini, yang sebenarnya kita bisa setting, dia akan auto stop ya, jadi tidak perlu menunggu sampai 400 iterasi, oke sepertinya hasilnya sudah cukup bagus ya, ini tinggal sedikit lagi, dia akan auto stop seharusnya, oke, nah 1 menit 24 detik sudah selesai running-nya, sekarang kita akan buka hasilnya, yaitu di post processing ini ya, gambar roll cat warna-warni ini ya, oke seperti ini kira-kira post processing-nya, sekarang kita akan buka hasil kita tadi, dengan open file, dan kita cari folder kita tadi ya, oke jadi tadi ada angka 86 itu menandakan cycle ke 86 ya, jadi nanti kalau Anda ingin menambah cycle-nya lagi, itu nanti akan angkanya akan berbeda, nah ini kira-kira propeller kita seperti ini, negatifnya, ini control-nya bisa menggunakan hold middle click, dan juga zoom in-zoom out menggunakan scroll ya, sekarang kita cek dulu di propeller-nya, disini sudah disediakan adanya surface dan juga plane, kita lihat yang surface dulu, yang surface ini kita double click, kita pilih region-nya disini ya, region-nya itu matte boundary itu semuanya, kita ubah dulu region-nya menjadi propeller misalkan ya, propeller wall, kemudian kita ingin menampilkan contour misalkan, contour untuk tekanan, kita bisa sedikit zoom in-zoom out, geser sedikit, atau mungkin kita putar nanti dia akan muncul, nah ini seperti tembus ya, ini karena kita harus aktifkan dulu front and back-nya, nah ini kira-kira seperti ini, distribusi tekanan dari propeller kita ya, kita bisa lihat bagian belakang warna merah, bagian depan warnanya biru, berarti dia menghasilkan trust ke arah sana gitu ya, sesuai harapan kita, terus kemudian plane, plane ini yang potongan ini, kita bisa misalkan melihat distribusi kecepatan, kita ingin motongnya ke arah propeller, kita ubah menjadi sumbu X perpendicular-nya, kemudian kita ubah contour-nya, menjadi misalkan velocity gitu, nah ini seperti ini kira-kira kita bisa lihat, propeller-nya menghasilkan kecepatan yang tinggi gitu ya, ini untuk legend-nya ini overlap, kita bisa hide salah satu ya, atau kita bisa ubah, yang pressure ini, misalkan menjadi vertikal gitu ya, nah ini jadi terpisah, oke kemudian kita pengen buat streamline-nya, nah ini plane-nya ini kita hide, kita matikan dulu aja, contour-nya, kemudian, plane-nya kita ubah menjadi ke sumbu Z, supaya nanti menjadi tempat awal mula munculnya, streamline ya, koordinatnya kita ubah jadi, Z, sekarang kita buat streamline disini, ada garis-garis ini ya, streamline, nah ini kotak, kira-kira kotaknya seperti ini, ini tentunya kita bisa, ini biasanya, default-nya dia akan, mengikuti plane 1 ya, jadi, reference plane-nya ini bisa kita ubah, misalkan kita pakai plane 1, dia akan otomatis posisinya di situ ya, misalkan starting point-nya tadi, balik lagi, kita gunakan ellipse gitu ya, lingkaran, jadi ellipse ini, cuman ini ketika dia cuman di, perimeter only ini, dia cuman ada di lingkaran luar ini, kita bisa hilangkan, jadi dia, ada di dalam-dalam seperti ini, misalkan kita pengen lebih detail lagi, number of, PTS round-nya ini kita bisa tambahkan ya, misalkan 20, radius-nya bisa kita ubah juga, misalkan pengen lebih gede, atau pengen lebih kecil ya, supaya lebih lokal, oh ini jumlah-jumlah ini ya, jumlah ada 3 gitu ya, ini kita bisa sempitkan juga, supaya, mengikuti pola dari streamline-nya, nah ini streamline-nya, karena cuman ke arah sana aja, kita bisa ubah, starting surface-nya, cuman kita hilangkan dulu, starting surface-nya di frame sama, starting point-nya, supaya nggak mengganggu ya, nah ini kita pengen lihat, ke arah depan dan belakang, kita bisa, di detail ini, kita bisa menjadi post, nah seperti ini, ini plane tadi kita hide dulu, supaya nggak mengganggu, kemudian ini kan terlalu tebel ya, kita nggak bisa lihat dalamnya, kita bisa ubah display-nya, dari tube, ini bisa ada banyak kali pilihannya, yang menjadi line misalkan, contoh ya, line seperti ini, atau kalau pengen animasi, disini ada juga misalkan, moving around ya, moving around, yang tin misalkan ya, ini contoh aja, ini bisa kita play animasinya, cuman kita nggak bisa lihat, perputaran propeller-nya, karena memang dia steady ya, dia, seakan-akan dia sudah, pada kondisi yang berulang gitu ya, terus kemudian, kita balik lagi tadi di line, supaya pengen lebih tipis, kemudian misalkan warnanya ini, kita pengen ubah ya, streamline-nya kita bisa ubah jadi contour, dengan display misalkan, velocity-nya gitu ya, saya kira seperti ini, kita bisa lihat, rotasinya, atau, misalkan kurang oke dengan, detail-nya ini, kita bisa tambahkan lagi, nah ini supaya lebih kelihatan detail ya, kita bisa lihat rotasinya seperti apa, terus, misalkan kita pengen menghitung, trust-nya ya, kita bisa gunakan yang surface tadi, surface tadi kan pressure, dan trust itu kan, integral dari pressure terhadap permukaan gitu ya, kita bisa gunakan, scalar integration, integrate display scalar, yang mana adalah pressure, dan projected area-nya juga kita hitung, karena integral terhadap permukaan, arahnya ke arah sumbu Z ya, karena memang trust-nya ke arah sumbu Z, kita bisa hitung integrate, nah kira-kira seperti ini, dari sum ini kita bisa dapat, sekitar 9000 Newton, ke arah minus Z, yang mana, merupakan, merupakan arah dari, total trust-nya gitu ya, oke, mungkin itu dulu, tutorial kali ini, jadi, nanti mungkin kita akan bahas, yang lebih detail lagi, di video lainnya, semoga bermanfaat, terima kasih, sudah menonton,